ngeraget mempertimbangkan pola pikir yang tepat mendengarkan lawan bicara kita mengetahui situasinya apa yang harus kita katakan kepada orang di depan kita apa yang harus kita ekspresikan tindakan kita di depan kita karena kalau sampai salah ini akan memicu kegagal pahaman dan kesalahpahaman inilah yang akan mengkacaukan energi akhirnya kita bertindak menjadi pengkacau, destruktif dan setiap hari kita ditempa oleh depresi, stres, dan pemberontakan setiap hari jagat kita sudah kotor terus ada satu lagi namanya ketih ketih itu pahing darah pahing itu bukan jenar tapi pahing jenar itu kuning pahing itu merah duduknya di selatan pahing itu sembilan duduknya selatan maka ketih itu bertahalian dengan babanawasawa apa? emosional anda dipengaruhi secara emosi kemerungsungan, bingungan, dan lain sebagainya itu karena emosi dan itu saudara anda namanya ketih maka kan baru yang lima apa? pancer itu kasih atau panca warna duduknya di tengah nah si kasih inilah yang memberi daya hidup berarti si kasih inilah urib makanya urib yang dinot diambil dari tengah uribnya hari untuk menafikasi arah karena anda itu manusia sing kenggonan arah yang menjadi kiblat pusat kiblat maka disebut kenggonan tengah di tempat di tengah dimana anda berdiri pasti ada ditarik empat arah dan arah itu ke anda tapi seringkali anda bingung dengan arah makanya madep menembah kepada diri kita karena adanya sumber arah itu diri anda itu sendiri kalau sekarang ini kita bingung dengan arah anda di sini salah anda kenggonan tengah dimana anda berdiri anda di tempat lor, kidul, etan, lor anda di tengah maka seluruh madep biar anda tidak kesasar tidak kiyayang oleh alam pangroso pangrumongso anda sendiri itu konsep okultisme lahir dari hitungan hari maka disebut regenek terus diubah menjadi kelenekan gitu bahasa jawa modernnya gitu dan sebenarnya karena itu nah itu juga baik adanya asalkan bisa dipergunakan tepat sasaran tapi juga bisa disalahgunakan sebagaimana senjata api sebagaimana senjata api ketika anda menggunakan okultisme untuk menindas yang lain ini jadi masalah untuk ada intervensi berlebihan untuk nipu orang untuk melegitimasi awas loh ya wani karaku wani karaku leluhurku bakal ngantem kadang-kadang kamu bilang gitu ya aku terima leluhurku ngomong aku gak terima itu sebuah rasa penindasan itu sebenarnya kemelinti dia tidak pede menjadi dirinya sendiri padahal kamu harus biing kamu harus menjadi dirimu sendiri bukan menjadi leluhurmu bukan menjadi ini dan itu tapi tidak menutup kemungkinan itu adalah kekayaan kita okultisme itu tadi itu konsepnya gitu baru dikembangkan teosofi teosofi itu mempercaya ada energi magis di dalam diri masuk di dalam konsep kaulogusti kaulogusti manunggal dengan ada yang ada di dalam tauhid kaulogusti manunggal dengan apa yang di dalam itu teosofi lebih mencari sesuatu ke dalam tidak keluar karena sejatinya arah itu kiblatnya di dalam diri kita itu juga kekayaan leluhur kita dengan konsep manunggal yang kaulogusti mengumpulkan seluruh ilusi yang kececar di luar diri anda di luar diri anda jadi setelur papan itu teosofi kaulogusti baru sebenarnya baru wujud menjadi jauhi atau karya teologi tentang penulisan yang bersifat karya tulis yang terlihat terwujud dalam bentuk yantra tantram eh yantramantra tan yantra itu seni rupa merupakan badai tulisan serat aksara dan lain sebagainya itu ketika sudah diteologikan maka teologi itu sebenarnya hasil dari olah teosofi tadi terus sekarang yang diperdebatkan hanya itu literatur tertulis predaksi kitab predaksi hadis dan lain sebagainya ngapain kita debatin itu cari ke dalam karena ini juga hanya menjadi lembaran untuk bisa diranalarkan secara rumput nah disini konsepnya apa berarti dulur papat kaulogusti yang ini adalah sangkan paraning tumati teologi itu sebenarnya menjelaskan eh tan sangkan paraning tumati sangkaan kita itu kemana tata running tumati jagat ini asal mulanya dimana dari mana saat ini ada dimana terus mau kemana baru nanti dikembangkan set fase yang terakhir konsep satriopiningit itu sebenarnya konsep memayuhayunin bawono memperindah mempersejahtera memperselarasi jagat jadi satriopiningit itu bukan sosok itu hanya personifikasi yang dibuat untuk konsep memayuhayunin bawono jika setiap pribadi sudah bisa memimpin dirinya dengan kesadaran tadi suatu ketika akan sinergis dan masyarakat atau rakyat yang sudah bisa mengalami pencerahan memimpin dirinya sendiri akan melahirkan pemimpin yang luar biasa itu konsep yang dibuat oleh orang Jawa sebenarnya salah satunya itu 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 urutannya ya nanti kita bedah secara mekanisme teknis bagaimana untuk terhubung dengan sang sadar lalu ini juga bagian dari kundalini sakti kundalini itu bahasa sansekerta yang datang dari India kundalini sakti dalam tradisi kita saya menjelaskan di Jawa Pertengahan kundalini itu apa digambarkan dalam bentuk sastra dalam pencarian cupumane astagina apa itu ada yang ngerti apa itu cupumane astagina nah itu sebuah penganalogian tentang kundalini ada sakrum mangkok di atas tulang anda itu tulang pangkal nah itu menyimpan cairan namanya cerebrus final fluid nah itulah kundalini dan itu harus tekan ke atas agar masuk melalui tabung prana dan membuka 10 dasa nafas dasa udara dasa bayu apa itu nanti saya ulas ada namanya prana itu duduknya di jantung udana diubun-ubun samana di persendian piana di hati kriyakara menyimpulkan sedawa dan lain sebagian nanti saya ulas itu harus tekan karena perangkat-perangkat kita bertalian dengan cerebrus final fluid dan itu bertalian dengan 7 spot cakra di dalam diri kita nanti kita ulas jadi ini saya praktis karena agar setiap pribadi bisa menemukan ini karena tubuh itu harus bener dulu tatarannya kalau tubuh gak sehat anda sakit gigi gak mungkin anda terhubung dengan sang diri sejati akan kesulitan nah kita memiliki 4 perangkat di dalam diri kita satu adalah budi nah ini mangkok kesadaran dicadar tuh ini tak dongengin didengarkan saya jawabin nanti jadi hafalan terus sampai bakar terus dirajah budi itu kesadaran dua adalah cita itu ingatan memori ada di dalam diri kita atau karma atau data yang membentuk anda ada itu cita ketiga ahangkara itu perasaan emosi tadi terakhir manah manah itu otak kekuatan pikiran manah itu bukan hati otak kekuatan pikiran nah bagi sang jiwa yang mengikuti kapasitas perasaan dan pikiran yang berlebihan inilah yang tersesat inilah yang akan selalu berada di dalam ketidakselarasan atau penderitaan karena kita ini memiliki salah satu bentuk atau proyeksi dari komputasi canggih semesta kita juga bisa memproyeksi dengan namanya alam mental kita bisa transfer file dengan saya memberi getaran perjangan dan lain sebagainya ini energi terinisiasi saya bisa menginkripsi menurunkan kapasitas karakter saya kepada memori genetik saya kode VKCDNA dan lain sebagainya berarti kita pahami dulu orang Jawa sudah mengenali teknologi canggih di dalam dirinya karena sumber dari teknologi atau source-nya adalah diri kita maka kita harus ambil peran untuk menyelaraskan ciptaan kita yang di luar tadi teknologi yang sekarang kita pakai ini semua ini bergantung kiblatnya kepada kita si pancer mau digunakan untuk apa kira-kira gitu ya nah dari 4 perangkat inilah kita harus mengetahui apa yang membuat 4 perangkat ini bisa dikendalikan dan dikelola agar tepat guna agar membentuk 5 fase aturan dari Jawa satu tata kerama tata kerama hidup bersosialisasi tata kerama karena manusia itu memiliki prinsip hamamayu hayuneng bawono tata kerama itu menampilkan kebijaksanaan keindahan karena baik buruk itu sudah terlampaui karena baik dan buruk itu hanya persetujuan kita secara kolektif saya waktu ke Myanmar itu dipisuhi orang karena saya berjalan di kiri jalan ternyata disana jalan di kanan jalan loh bingung ini berarti tidak baik berarti persetujuan baik dan buruk nanti mulai kita dalami baru masuk ke subosito ngeraget mempertimbangkan pula pikir yang tepat mendengarkan lawan bicara kita mengetahui situasinya apa yang harus kita katakan kepada orang di depan kita apa yang harus kita ekspresikan tindakan kita di depan kita karena kalau sampai salah ini akan memicu ke gagal pahaman dan kesalahpahaman inilah yang akan mengkacaukan energi akhirnya kita bertindak menjadi pengkacau destruktif dan setiap hari kita ditempa oleh depresi, stress dan pemberontakan setiap hari jagat kita sudah kotor oleh pendaraan energi yang kita ciptakan setelah subosito itu berarti Anda madep-mantep tadi harus punya iman Anda yang ngelakonnya apa itu harus punya antep orang peduli itu salah dan benar harus mantep karena di dalam kemantepan ada titik Anda meletakkan sesuatu di dalam kedidaktahuan karena percaya ada selalu potensi di depan sana yang bukan berada di dalam tanganku aku hanya partisipan aku hanya salah satu partisipan yang memungkinkan untuk menarik terjadinya sesuatu di depanku Anda itu partisipasi Tuhan karena Anda organ Tuhan itu sendiri satu orang bisa mengembangkan ini secara kolektif maka tubuh jagat raya ini selaras baru andap asor setelah madep mantep itu andap asor andap asor itu menyetel frekuensi agar berada di titik sentral netral maka disebut rendah hati ketika kita sudah naik kalau dalam konsep linggayau ini kalau ngaceng ini ya gue duduk-duduk itu aja naik turun hidup itu nanting roso nanting roso itu rendah hati atau andap asor baru yang terakhir ngempan papan mengkuham mengkoni itu kemampuan untuk bisa menata jagat raya memahami alur jagat alur manusia alur energi alur struktur alam alur sirkulasi cuaca dan lain sebagainya itu ngempan papan lima ini nah bagaimana untuk mencapai itu nah ini nanti kita bahas di namanya gundalini sakti nah semoga apa yang saya sampaikan ini anda serap tidak perlu semuanya dan saya percaya kalau datang disini tidak mudeng belum mudeng tidak masalah karena terkadang otak kita itu belum bisa menalarkan tapi anda sudah menyerap itu di dalam kodifikasi dan anda yang memendarakan energi karena kita adalah sekumpulan sel cerdas sel cerdas sel kita ini jadi bobrok karena banyak didoktrin dan indoktrinasi yang tidak selaras anda ini ada hidup itu karena bukan diri anda makanya kan tanya tau siapa aku siapa diri saya gitu kan anda bukan emosi anda bukan perasaan hati anda bukan tubuh anda bukan pikiran tapi anda adalah hidup kita ini hidup urip naik urip itu tidak kena siklus lahir siklus mati dan penderitaan yang terkena siklus mati itu adalah diri kita tubuh emosi pikiran yang terikat dalam gravitasi ini hanya aksesoris hidup ini bukan hidup maka anda datang ke sini dalam hati kecil mesti takut mati kan karena belum tau sekarang sebenarnya anda tidak pernah mati yang sejati tadi ya ini kira-kira disitulah kesadaran bercokol maka kita ini membentuk diri kita membentuk diri kita dari hukum alam laku cakra manggilingan terus menerus karena kita masuk di dalam memori evolusioner memori genetik elemental suboptimic nanti kita bahas itu tidak pernah habis tapi sang hidup tetap langgang maka ketika anda suruh itu hidup sunya atau suung disitulah ada daya hidup suung hamengku dari ketiadaan menjadi benih keberadaan anda menjadi pencipta ketika anda melihat sesuatu sudah tidak harmonis gulung lagi cipta yang baru itu new age maka transformasi kepada era baru bukan berarti ketika kita masuk ke era baru itu kita tidak perlu berkiblat kepada orang lain tapi kita berkiblat kepada diri kita kita tidak perlu takut tentang adanya era baru new age karena kita bisa mentransformasi jawa jawa itu selalu menjadi pembaruan terus karena jawa itu artinya sadar anda punya pengetahuan seabrik kalau tidak bisa sadar tidak bisa anda bisa memanfaatkan pengetahuan tidak bisa pengetahuan itu hanya ada di tabung tabung memori anda hanya berada di perpustakaan anda anda tidak pernah bisa mengimplementasikan maka butuh kesadaran untuk mengaktualisasi pengetahuan yang anda anggit yang anda cari yang anda pelajari terima kasih